Kuping kiri Cinta Laura Robek jelang syuting serial dendam, tenang meski darah menetes di matras. Cinta Laura bersama Arya Vasco membintangi serial dendam berdasarkan sinetron laga legendaris Deru Debu yang dulu tayang di SCTV pada 1994 dengan bintang Willy Dosan. Dalam serial dendam, Cinta Laura memerankan Renata. Untuk menghidupkan tokoh Renata, pacar Arya Vasco harus bisa olahraga bela diri klasik. Walhasil, Cinta Laura berlatih tarung di kawal pelatih profesional. Sebuah insiden terjadi saat baku hantam dengan lawan main di atas matras. Kuping kiri bagian belakangnya robek hingga darah berceceran di atas matras. Mendapati ini, Cinta Laura tetap tenang, kuping kiri berdarah sampai darah itu berceceran di matras. Aku kan, orangnya egonya agak tinggi jadi enggak mau menunjukkan sakit. Aku bilang, no, I'm fine. Tapi saat dicek, telingaku robek di belakangnya, katanya. Ini disampaikan Cinta Laura dalam konferensi perserial dendam di Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Bintang film Jagat Arwah menyebut cedera sebagai risiko pekerjaan khususnya syuting serial bergen reaction. Berganti hari, insiden lain pun terjadi. Seminggu kemudian aku enggak sengaja nonjok ismi sampai matanya biru. Masih biru sedikit, sekarang, hahaha. Sempat menendang siku itu juga, enggak sengaja. Cinta Laura menyambung. Ismi Melinda salah satu aktris yang juga memperkuat dendam. Bella diribukan hal baru bagi Cinta Laura. Ia pernah jadi atlet di sekolah dan menekuni olahraga Muay Thai beberapa tahun. Selama workshop action, bintang sinetron Cinderella mengatur strategi untuk meminimalkan cedera fisik. Mengingat syuting dimulai minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024. Aku maksimalkan saja, menjalani fisioterapi 3 hari sekali dan sport message untuk memurangi risiko cedera. Beritahu aktris kelahiran Jerman, tanggal 17 Agustus tahun 1993. Cinta Laura optimistis dendam akan menjadi pencapaian berikutnya di dunia akting. Syuting sejak 2007, tetap saja Cinta Laura gugup jelang pengambilan gambar serial dendam. Enggak apa-apa. Perasaan gugup itu penting. Itu mendorong kita memberi yang terbaik dan terus meningkatkan kualitas. Nervous besok syuting tapi excite, seru Cinta Laura. Serial dendam yang akan tayang di platform streaming Vision Plus di sutradarai Raskaro B.R. Tanto. Sejumlah aktor senior direkrut untuk memperkuat skenario dendam di antaranya Restu Sinaga hingga Willy Dosan, sang bintang utama sinetron Derudebu. Terima kasih telah menonton!